Intro Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1125 sudah hadir ke tengah-tengah kita semua Leo Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar One Piece chapter 1125 diberi judul How to Define Death Ini menguraikan peristiwa-peristiwa utama chapter kali ini dalam poin-poin Memberikan gambaran rinci tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi Ringkasannya dimulai dengan Gorosei Satrun meminta maaf kepada wakil Laksamana Atas apa yang terjadi dan menyarankan untuk mengikuti topi jerami ke pulau Elba Kemudian disebutkan bahwa Satrun menolak dan mengatakan bahwa mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan Tetapi kegagalan terbesarnya adalah Vegafang Broadcast atau siaran dokter Vegafang ke seluruh dunia Selanjutnya berbicara tentang bagaimana di pulau Egghead, pangrekord yang berisi otak Vegafang Tiba-tiba meroket berkat aktifasi klut machine York mencoba menghentikannya tetapi dia terlambat Kemudian menyebutkan bahwa Garling Vigarlan memasuki ruangan dan ditunjuk sebagai elder baru Dewa prajurit ilmu pengetahuan dan pertahanan menggantikan Gorosei Satrun Setelah itu menggambarkan api hitam yang memancar dari tubuh Satrun Dia memohon rahmat imsama dan tiba-tiba tubuh Satrun bertambah tua lalu meledak Hanya menyisakan kerangkanya Dilanjutkan dengan pangrekord yang mengambang yang berisi otak Vegafang Dimana terlihat dokter Vegafang baru yang terdiri dari Edison, Saka, Pitagoras dan Atlas Disebutkan bahwa mereka memiliki empat pikiran di dalam satu tubuh Ringkasannya kemudian beralih ke kerajaan Kamabaka Dimana koala merangkum pesan dokter Vegafang dan Monkey the Dragon Mengatakan mereka harus mengakhiri ini sesegera mungkin Perang untuk mengamankan tempat-tempat aman di bumi akan segera terjadi Dan chapter selesai Minggu depan tidak libur Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat Marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian